Hai dompet siapa tuh dompetnya siapa nih ya ih isi waw nya dong ini ngambil apa enggak ya eh enggak boleh nyuruh bukan haknya Om ini Kak Agus Om ini lo menemukan sesuatu nemu apa mah kamu nih Om ini menemukan dompet tadi di jalan bener kamu menemukan dompet apa jangan-jangan ngepet nih ngapain Om ini ngepet orang dompetnya ini nemu kok ngapain sih diambil dompet kayak gitu takut aja tempatnya tapi isi uang Kak Agus dompetnya isi uang berapa isi uang berapa isi uang mayan sih tadi tak hitung sekitar 500 ribu ada kalau gitu kita ambil aja uangnya abis itu dompetnya taruh di tempatnya tuh baru namanya ngepet Kak Agus bukan ngepet mungkin yang dibutuhkan sama dia itu cuma dompetnya aja kan jadi uangnya ya kita ambil paling dia banyak punya uang tapi kalau misalnya dia membutuhkan uangnya ini gimana Kak Agus ya urusannya dia kenapa bisa sampai jatuh gitu dompetnya ya mana dia tahu kalau dompetnya jatuh berarti ini tuh emang rezeki kita ambil ya kita orang Oming aja yang nemuin jadi ini rezekinya Oming eh tapi karena Oming sudah mengajak Kak Agus berdiskusi jadi ya itu rezeki kita baru isi uang baru Kak Agus aku akuin coba tadi Oming bilang gak isi uang pasti Kak Agus nyuruh Oming buang dompetnya nih ya karena kan kita itu butuh uangnya bukan dompetnya tapi kalau dari segi bentuk ya kayaknya nih dompetnya punya cowok sih cowok apa pakai dompet rupe-rupe gitu wih aneh-aneh aja kamu loh orang cowok jaman sekarang tuh lu banyak yang pakai dompet kayak cewek gini orang yang punya tuh cewek-cewek metal gitu terus gimana nih kita ambil aja uangnya atau gimana ya ambil dong aduh eh masa rezeki kita tolak Oming yang bener aja dah ambil Alah Kak Agusnya emang anak dajjal nanti Oming nanya sama Ibu aja ya Ibu apa Ming Ibu tadi Oming nemu dompet nih kita kembaliin atau kita ambil isi uangnya tuh apa enggak isi bu lumayan banyak nih isinya nih yaudah kok gitu kembaliin aja dompetnya loh kok dibalikin sebuah eh lumayan loh uangnya itu masa kita ambil sih uangnya Gus kan itu bukan punya kita ya tapi sekali-sekali boleh lah siapa tau ini emang rezeki kita iya sih rezeki tapi masa kita ngambil rezeki kita tuh dari rezeki orang lain sih aduh masa dibalikin sih bu eh ya ambil setengahnya aja udah ambil setengah mau diambil full mau diambil setengah itu sama aja namanya kamu Maring udah lah Kak Agus tak kembaliin aja ya ke tempatnya ya emang kamu tau siapa yang punya tuh enggak kan emang enggak sih tapi kan Emang bisa kembaliin lagi dimana Oming temuin dompetnya nih udah lah ambil aja dompetnya tuh sini kasih Kak Agus iya enggak aja minta-minta orang ini loh bukan punya Kak Agus itu juga bukan punya bukan eh udah-udah eh udah Oming sekarang kamu balikin dompetnya itu dimana kamu dapat disana kamu taruh lagi eh jangan-jangan-jangan masa kita membuang-buang uangnya itu eh jangan pokoknya jangan itu ambil aja eh aduh siapa tau orang yang punya dompet itu nyari dompet itu sekitar-sekitar sana makanya kita harus balikin ya siapa tau kan ini tuh rezeki kita emang rezekinya kita tapi perantara itu dari Oming itu Oming yang ngasih lewat-lewat Oming itu aduh eh dengerin nih Bu jangan ambil uang yang bukan punya kita tapi kan nggak ngambil kita cuma minta dikit aja kok minta tuh kamu minta sama orangnya bukan langsung ngambil dari dompetnya itu emang kenapa sih nggak boleh diambil uangnya oke gini aja coba sekarang kebalik nih kamu yang kelihatan dompet abis itu kamu mau apain tuh sekarang apa yang kamu lakukan ya cari lah sampai ketemu masa dia ikhlasin yaudah terus sekarang nih kamu menyari dompetmu abis itu dompetmu ketemu ternyata dompetnya tuh uangnya hilang terus gimana apa yang kamu lakukan lagi ya cari lah uangnya masih ada dompet abis itu uangnya nggak ada ya itu berarti kamu nggak suka kan kalau misalkan uangmu tuh diambil sama orang lain kan makanya dompetnya balikin tuh Kak Gus jangan diambil uangnya kembaliin aja dompetnya aduh kagak nih oh emang aneh dong udah udah sana balikin deh dompetnya nah gitu dong baru anak baik yaudah Ming kembaliin aja nih ya dompetnya ya ya Ming biarin aja kembaliin dompetnya tapi jangan diambil uangnya ya oke Bu siap udah beres datang kembaliin tadi ke tempatnya nah itu baru bagus jadi sekarang biarinnya dari sana sampai ketemu sama pemiliknya tapi Bu misalkan kalau dompetnya tuh ditemuin sama orang lain terus uangnya diambil sama dia gimana ya itu rezekinya dia namanya ya tapi tadi kan rejeki itu datang ke kita kenapa kita tolak sih itu bukan rejeki kita Gus itu uang orang lain terus kalau misalkan ada orang yang nemu dompetnya itu itu rezekinya dia gitu iyalah berarti dia tuh siap menerima karma setelah mengambil uang yang bukan hak miliknya dia aduh aneh kali emang uming sama ibu ini dikasih uang nggak mau emang mau kok tapi kalau misalnya uangnya banyak gitu agak mau sih ya kan bisa diambil dikit aja mingat semuanya tapi gimana ya ntar dimarah ibu tau kasih aja uangnya nanti dikit ke ibu pasti ibu seneng kok ya enggak eh itu tuh uang haram tau ngapain juga ibu terima uang haram kayak gitu tuh uang haram tuh tau makanya cari uang tuh yang halal loh kok ramah sekali ya guys ya disuruh beli garam nggak dateng-dateng mamah ini garamnya sama ini kembaliannya aduh kok banyak sekali nih uangnya ini apa nih uang apa nih lihat tadi gini Agus nemu uang di jalan abis itu Agus bingung mau kasih siapa yaudah kasih mama aja semua wah syukur banget eh ini namanya rezeki tau guys ini namanya rezeki kalau gitu ibu mau beli alat-alat masak sama beli apa ya bahan-bahan masak pake nyetok di rumah ya mana bu ibu mau ke pasar tuh mau beli bahan-bahan oh masakan yang banyak ngapain boleh banyak-banyak biasa juga ibu belinya dikit-dikit aja iya abis dikasih uang tadi sama Agus nih lumayan lah dadah Agus dimana dapet uang? di jalan tadi Agus gini nemu nemu uang gitu di dompet gitu banyak kali makanya Agus ambil aja ha? dan dan itu dompet yang aku membalikin terus ngapain kamu mau kasih uangnya ke ibu? ya abisnya Agus tuh takut bawa bawa uang banyak gitu nah kan bener eh mending kita ambil aja uangnya tadi kan kita enak dapet uang jadinya eh sekarang malah ibu yang ambil rezeki kita ayo Ming kita harus ikut ibu belanjain uang haram itu Ming ayo let's go ayo guys jadi guys oming kurang tahun besok katanya dia mau sampe umur 12 aja minta kadunya umur 13 gak minta kadu baru ada uang baru diakuin coba tadi oming bilang gak isi uang disuruh buang nama ke Agus dompetnya tinggi enggak sih tapi kan bisa tak tak enggak sih tapi kan bisa tak kembalikan di tempat dimana oming nemuin dompetnya amik ke stocks te te you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!